Intro Seorang Purnawirawan TNI di Begal di Mustika Jaya, Bekasi. Awalnya korban berkendara seorang diri dan dipepet dari arah belakang oleh para pelaku yang berjumlah empat orang dengan mengendarai dua motor. Korban kemudian terjatuh, sementara sejumlah pelaku turun dari motor dan mengambil kendaraan korban. Tak hanya itu, pelaku juga mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Beruntung korban segera lari dan meminta pertolongan warga. Menurut warga sekitar, kejadian itu terjadi pada Senin sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Selain kehilangan motor, korban juga mengalami luka akibat terjatuh dari motornya. Saya makan pas bapaknya mau keluar, jam setengah enam-an, ya kata si bapaknya ada polisi di depan, katanya gitu ada apa, terus saya keluar juga, ada apa pak? Saya digagal, jam tiga kurang sepuluh, jam tiga pagi, ya jam tiga kurang sepuluh, terus katanya papaknya sempat teriak, cuma saya tidak dengar. Teriaknya tidak tolong gitu maksudnya? Kebetulan kan saya, agak dalam ya rumah saya, tidur di kamar belakang. Padahal saya jam setiap itu tidak tidur, cuma tidak dengar teriakan. Tidak jauh kan dari rumah ke jalan. Pas keluar sih sudah ada bapak polisi. Ya. Bapaknya sih gak bilang, aku cuma kata bapaknya dari sana tuh gak ada motor. Gak ada motor yang ngikutin, pokoknya gak ada motor sih. Pas sampai sini dia langsung dipetpet, katanya gitu. Terus bapaknya jatuh kan rada jauh gitu ya jatuhnya. Cuma itu aja sih yang tahu, cuma ininya pada berdarah-darah itu. Cuma kata yang satunya, bapak ini fungsionan PNI, katanya gitu. Lukanya parah sih. Gak sih pak, cuma disini ada yang saya lihat sih disini. Ya, bapaknya juga kan pas pakai jaket, tapi cuma disini ada yang luka. Kelakunya berapa orang tuh kalau dengar cerita dari. Kelakunya berapa orang tuh? Ada juga sih di IG. Di Instagram. Dua motor. Dua motor. Saya ngeliat sih dua motor. Pakai sajam gitu gak sebut. Kata bapaknya sih, pas bapaknya bangun tuh dia ini insurulit. Nah bapaknya gak berani. Bapaknya gak berani. Yaudah diambil gitu aja. Itu jatuhnya karena memang dipepet, ditendang? Atau siapa itu? Kalau dengar cerita dari si bapak. Saya kurang tahu sih. Tahu cuma talunya dipepet sama motor itu aja sih. Sampai jatuh gitu. Sampai jatuh? Ya jatuhnya agak gitu juga sih ketarik sama motor. Sampai saya ngeliat lokasinya sih sekitar enam. Itu aja pas pintu gerbang saya sih. Jatuhnya disini? Ya, pas banget anggung pintu gerbang. Jadi ada bekasnya juga gitu. Pionnya cokot. Itu aja sih. Motornya diambil akhirnya ya? Motornya diambil kata bapaknya. Terus dia kan setelah minta tolong karena sepi yang ada yang dengar dia nelpon. Taiku saudaranya apa siapa ada disini. Terus dia lapor polsek. Bu, ya bukan sebagai warga disini. Kondisi lingkungan disini itu gimana sih? Rawan atau gimana sih? Ya, jadi bilang lawan sih pak jalur musik aja ya. Sering terdengar kejadian seperti ini? Sering dulu di deket alfa sana, terus disini. Jam-jam berapa bu biasa kejadian? Jam-jam menjelang itu aja, jam tiga. Berarti dini hari lah gitu ya? Jam dua, jam tiga ke bawah. Patroli gimana bu? Ada gak sebuah dari keamanan bu? Sebetulnya? Kurang tahu sih pak. Saya kurang tahu masalah itu. Kalau lingkungan gitu. Hansip, ronda, kayak gitu-gitu. Kadang sih suka dengar jam-jam dua. Suka ada yang biasanya kalau... Ngentongin. Ya, ini nih apa. Yang listrik suka di, gitu ya. Suka bunyi. Bu, apa harapan masyarakat ini kayaknya rawan? Pengen dengan masyarakat gini? Ya, harapan masyarakat supaya ada, ya ada patrolinya, ada tindak lanjutnya, gitu aja. Dalam setahun ini terdengar berapa kali kejadian itu? Berapa kali. Yang saya tahu mah cuma disini sama di... Situ di deket, apa ya? Depan sapi itu yang... Ya, pembelian sapi ya. Sama di... Alfa sana. Di bulan ini atau sebelumnya? Enggak, beberapa bulan sebelumnya. Sementara itu, Kapolsek Bantar Gebang, AKP Ririn Damayanti membenarkan kejadian tersebut. AKP Ririn menyebut saat kejadian, korban hendak pulang ke rumahnya. Korban baru melaporkan kejadian yang dialaminya pada selasa siang di Mapores Metro Bekasi Kota. Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Ternalologisnya terjadi pada hari Senin, DJ Hari. Sekiranya pukul 02.40, kami mendapat laporan dari warga masyarakat, ada yang mengalami kemerasan. Kemudian terus kami pikir, melakukan cek-cafe, kemudian mendatang-data al-keterangan saksi, dan lain lagi. Informasi korban sedang melintasi jalan di Bandar Dumong, wilayah Mistikasari. Di situ dia dipepet dengan dua kendaraan bermotor, dengan mengacungkan turit. Akhirnya korban panik, jatuh tersumpur, ada beberapa luka di tangan dan kakinya, dan bongkong berhasil ditolak. Langkah dari kepolisian, Bu? Ya, kami dari kepolisian Bandar Gebang berkolaborasi dengan Polres, sesuai atensi pimpinan, kami diatensikan untuk segera mengungkapnya. Hari ini, selasa tadi pagi, dari Jatan Ras Polres, Buklasi Kota, dan tim busur dari POSEC Bandar Gebang melakukan olah CKP yang tadi. Inisialnya gimana, Bu? Kalau korban sendiri, hari ini sudah membuat laporan dan kami sudah membuatkan, kemudian kami akan melakukan langkah penyelidikan lebih lanjut. Mudah-mudahan segera menghubungkan. Untuk korban, latar belakangnya, Bu? Korban, latar belakang, informasi yang kami dapat adalah kornawirawan, Bu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!